Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali dalam edisi Santo-Santa Gereja Katolik Bulan Mei, Santo Yosef Bekerja. Santo Yosef adalah seorang santo besar. Ia adalah Bapak Asuh Yesus dan suami Santa Perawan Maria. Walaupun darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya dapat ditelusuri sampai pada Raja Daud, Bapak Leluhurnya, kemiskinan membuat ia harus bekerja keras dalam bengkel tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus yang dipercayakan Allah kepadanya. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut serta di dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Banyak negara menyisihkan satu hari dalam setahun khusus untuk menghormati para pekerja atau buruh. Gereja memberikan kepada kita seorang peladan mengagumkan bagi para pekerja, yaitu Santo Yosef. Karena itulah, pada tahun 1955, Paus Pius XII memaklumkan pesta Santo Yosef pekerja untuk dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Mei, sekaligus menetapkannya sebagai hari pekerja atau burung. Santo Yosef selanjutnya ditetapkan sebagai pelindung para buruh yang harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya. Artikel selengkapnya dapat dibaca di website katakombe.org atau melalui link di deskripsi. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share. Dan jika kamu suka informasi seputar Katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!